Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu Reh Malam Pemirsa. Satu keluarga Oa Jawa dilepas liarkan Yayasan Oa Jawa di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada selesai siang. Lepas liaran bertujuan untuk mengembalikan habitat dan populasi primata endemik khas Pulau Jawa tersebut dari kepunahan. Bertempat di konservasi Oa Jawa, hutan lindung Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, selesai siang, Yayasan Oa Jawa kembali melepas liarkan lima ekor individu Oa Jawa atau bernama latin hyalobets molot. Kelima Oa Jawa tersebut merupakan hasil penyerahan warga yang memelihara ataupun menemukan primata endemik khas Pulau Jawa ini. Pelepasan Oa Jawa kali ini bertepatan dengan hari Oa International atau International Gibbon Day. Kelima ekor Oa Jawa ini berasal dari dua keluarga berbeda. Keluarga pertama yakni pasangan Sasa dan Willy yang sudah memiliki satu anak bernama Yatna. Sedangkan keluarga Oa Jawa yang kedua merupakan asep dan dompu yang sudah dipasangkan sejak dua bulan lalu di dalam kandang konservasi Oa Jawa Gunung Puntang. Menurut salah satu pendiri Yayasan Oa Jawa, Sunario, populasi pirimata yang bersifat monogami atau hanya setia pada satu pasangan ini sudah diambang batas kepunahan. Untuk survei jumlah, Yayasan Oa Jawa mencatat hanya tinggal setidaknya 3.000 ekor Oa Jawa yang tersisa. Itu pun mayoritas berada di Jawa Barat dan sebagian kecil di Jawa Tengah. Oa yang kita pelihara, yang kita lepas pada hari ini itu hasil tangkapan dan hasil penyerahan dari masyarakat. Ada yang suka rela, ada yang ketemu petugas lantas kita ambil dan dipelihara selama kurang lebih dua tahun. Nah dalam pemeliharaan kita selama ini kurang lebih sudah ada 40 ekor yang kita ambil dari masyarakat. Diharapkan pelepas liaran 5 ekor Oa Jawa di Gunung Puntang bisa mengembalikan habitat dan populasi primata endemik khas Pulau Jawa ini dari ambang kepunahan. Yayasan Oa Jawa juga berharap 5 tahun mendatang populasi Oa Jawa bertambah 150% dari sekarang. Rezitya Prasaja, Bandung TV